Penyemprotan herbicida di persemayan untuk menanggulangi gulma berdaun lebar seperti bengok ataupun neceng gondok Ini saya lakukan karena jumlah rumputnya ataupun gulma berdaun lebarnya itu sangat banyak Dikarenakan untuk persemayan ini sering kering jadi untuk timbulnya atau munculnya gulma itu sangat banyak Aplikasi ini tidak dianjurkan apabila untuk jumlah rumputnya atau gulmanya itu hanya sedikit ya sahabat Tani Nah untuk herbicida yang saya gunakan saya menggunakan herbicida loyan agar untuk benih padi atau persemayannya itu tetap aman Untuk dosisnya sendiri bisa sahabat Tani simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Tani selamat berjumpa lagi di channel saya Channel yang membahas tentang dunia pertanian khususnya pada tanaman padi Di sore hari ini saya sedang berkunjung di persemayan saya Ini yang saya tanami jenis padinya yaitu jenis padi gelapet ya sahabat Tani Nah untuk deskripsinya nanti akan saya buatkan videonya setelah tanam ya sahabat Tani Nah untuk di persemayan ini karena sering kering jadi untuk timbulnya bengok ataupun gulma berdaun lebar itu sangat cepat sekali Makanya untuk aplikasinya saya menggunakan herbicida dan saya campurkan dengan menggunakan insektisida untuk pembunuh kaper ataupun sundepnya Aplikasi herbicida ini tidak dianjurkan apabila untuk jumlah bengoknya atau gulmanya itu hanya sedikit Nah saya aplikasikan karena untuk rumputnya itu sangat banyak sekali ataupun lebat sekali makanya saya aplikasikan Untuk herbicida yang saya gunakan saya menggunakan herbicida dengan merek dagang Loyan Untuk dosisnya sendiri saya memakai 10 ml untuk tangki ukuran 16 liter Dan aplikasi herbicida ini cukup dari atas saja spraynya seperti spray biasa Yang penting untuk permukaan air itu daun gulmanya bisa kena ya sahabat Tani jadi tidak terlalu banjir airnya Bagi sahabat Tani yang baru bergabung simak terus video ini sampai selesai untuk cara pengaplikasian herbicida pada persemayan Dan untuk menangani sundep juga saya biasa memakai insektisida emasel Terus saya campurkan untuk kapernya saya menggunakan insektisida starban untuk bahan aktifnya chlorpyripos dan sipermetrin Nah langsung saja untuk pengaplikasiannya Terima kasih telah menonton! Pembahasannya masih seputar persemayan Karena beda lahan beda kasus yang kita alami di lapangan ya sahabat Tani Dan insya Allah saya akan selalu upload terus mengenai perkembangan tanaman padi saya Yang banyak juga jenis-jenis baru yang saya tanam Dari mulai perawatan padi untuk persemayan sampai panen Insya Allah saya akan selalu update terus agar video ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita Yang lagi belajar bertani seperti saya Dan bagi sahabat-sahabat Tani yang baru bergabung Jangan lupa apabila video ini bermanfaat Dibantu subscribe dan like-nya Agar tidak ketinggalan update-update terbaru video dari saya Di seputar dunia pertanian khususnya pada tanaman padi Sekian dulu video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani Indonesia